Halo sahabat beta, apakah pada hari ini semoga sahabat beta selalu sehat dan temennya selalu semangat dalam menjalani aktivitas. Nah sahabat, sekarang saya sedang berada di, ini sahabat, di Ice Cake, tepatnya di desa Tanjung Karang, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Nanti saya akan bertanya-tanya tentang roti di sini itu apa saja terus harganya itu berapa-berapa. Selalu ikuti saya, jangan kemana-mana. Terima kasih telah menonton! Kesini itu membeli cake yang rasa apa ini? Nanti sih, Biazir sama A sama Terpah, terus nambah satu lagi, Edpuri. Berarti tiga ya? Sudah berlangganan di sini itu, sudah berapa lama atau ini baru pertama kalinya? Sudah di sini enam kalinya. Sudah enam kalinya. Gimana, tentang rasa else cake-nya sendiri itu bagaimana? Enak sih. Enak? Enggak bosunin. Enggak bosunin. Teksturnya juga itu gimana? Enggak lembut sih. Untuk harganya sendiri, Biazir sama A, untuk di sini itu... Rakyat sih, Biazir sama A. Enggak terlalu mahal sih. Sesuai... Enggak sesuai... Pastinya kualitasnya enak. Cuma masaknya... Enak sih. Bagiannya cuma... Enggak terlalu mahal sih. Enggak terlalu mahal. Berarti cocok ya, Biazir? Sudah cocok berlangganan di sini ya? Iya. Oke. Masaknya di sini kalau kurang kerja. Mbak Ayu, ini membuat kek yang apa ini, Mbak? Ini buat milk cricks rasa coklat. Ini buat birthday cake. Memang milk cricks di sini itu menjadi favorit ya, Mbak? Iya dong, karena rasanya itu enak banget. Rasanya itu kayak es cream, Mas. Jadi, enggak dari cake, itu dari layak-layak seperti ini. Terus ada cream-nya. Oh, ini cream-nya? Iya. Cream-nya ini yang bikin enak banget. Karena rasanya kayak es cream terus. Ada in stock-nya. Kita pakai toxinsف Sweet-nya. Oh, ini mieC-nya. Untuk harganya sendiri ini milk cricks, ini berapa, Mbak? Nah, untuk harganya itu dari Rp.200.000 ke Rp.250.000. Sampai Rp.500.000. Tergantung dengan topping-nya dan detel-nya, detail. Si kue-nya sendiri. Iya. jadi ditumpuk-tumpuk ini ya Pak ya sampai tinggi lalu disilang coklat lalu baru dikasih tingginya itu ada ukurannya enggak Pak ini kita pakai jari Kak mungkin dari lima jari sampai tujuh jari ini kek yang sudah dibuat dan ini didinginkan di mesin peningin bayu di LCK sendiri ini produksi apa saja Mbak di LCK produksinya itu ada dessert box ada meal fraps ada juga kopi sisir tapi kalau kita tuh fokusnya ke meal fraps gitu sejak kapan Mbak memulai usaha ini sebenarnya memulai usaha sejak matangnya lalu semuanya baru fokus di awal-awal ini sih gitu online-online belum buka store kalau ada di Instagram sama ada di awal mulanya mbak ini kok bisa membuat usaha ini dunia seperti apa bahwa sekedar hobi sih hobi makan aja terus sering dulu di Semarang karena di situ belum ada yang di sini terus aku berpikiran untuk iseng-iseng buat terus aku jubali ke teman-teman aku sendiri ke teman-teman di kecil dan akhirnya kita keluar gitu mereka pada suka dan alhamdulillah untuk harga sendiri disini mulai kisaran harga berapa sampai berapa Mbak untuk berulang tahunnya mulai jadi 250.000 sampai 500.000 tergantung dengan topiknya dengan detail detail kuenya juga seperti itu kue disini itu yang paling diminati banyak pelanggan itu yang kue apa Mbak ini kalau kue itu tergantung sama pelangganya suka apa kita juga ada produksi cake juga jadi memang semuanya kita pakai brand-new premium ya Kak jadinya emang semuanya itu enak dari milkreps cake dari bedroomnya juga enak tapi yang masih dominan itu milkreps nya katanya dikutus itu masih jarang banget ada berapa tahun dalamnya itu milkreps karena rasanya itu kayak es krim gitu nah sahabat itu tadi liputan hari ini di Elstek ya sahabat jadi disini itu sudah berjalan selama 3 tahun dan menu favorit disini itu bernama milkreps semoga liputan hari ini saya bisa bermanfaat bagi sahabat kita dan menjadi referensi sahabat jangan lupa like comment share and subscribe sampai jumpa